Ya, judul video ini adalah Teori musik, nggak penting Tapi jangan ditelan bulat-bulat ya, seperti biasa ya Biasakan simak videonya dari pertama sampai beres Agar tidak terjadi miskonsepsi Kalau lihat sepotong-sepotong Nah, dari lingkungan musik yang saya kenal Disitu banyak sekali orang-orang yang berkecimpung di dunia musik Dari player, maksudnya player itu band dan session player katakanlah gitu ya Yang dia membawakan karya sendiri Ataupun yang membantu mengiringi musisi tertentu Ya, session player Ada produser, ada pencipta lagu dan lain sebagainya Nah, dari obrolan-obrolan santai Ditemukan beberapa sudut pandang Ada yang bilang teori musik sangat-sangat penting Dan ada yang bilang teori musik Kalau hitam putihnya gitu ya Ada yang bilang penting, ada yang bilang nggak penting Ada yang bilang, udah nggak penting lah Teori musik, yang pentingnya mah main aja dan lain sebagainya gitu ya Nah, sekarang kita coba jawab menurut kita masing-masing Kira-kira teori musik itu penting atau nggak penting? Jawabannya ada tiga deh Penting Nggak penting Atau tergantung Ya, dari musik itu penting? Nah, nggak penting lah udah Teori musik mah main aja yang penting Yang penting feel Yang penting rasa Yang penting in time, on tempo dan lain sebagainya Main enak dan lain sebagainya gitu-gitu Atau tergantung Oke, sudah punya jawaban Nggak jemur? Oh, nyasok Nggak jemur lah Oke, sudah ketemu jawabannya Penting? Nggak penting? Apa? Tergantung Simpan baik-baik jawabannya di otak Anda masing-masing Pertanyaan kedua Ketika kita ngomong Katakanlah kita masih kecil Masih belajar ngomong Pertanyaannya Apakah kita belajar ngomong dulu? Apa belajar SPOK dulu? Subjek, predikat, objek Nah, rata-rata kita semua Pasti belajar SPOK itu pas SD Ketika kelas 2 atau kelas 3 Dan masuk SD Itu udah pasti kita bisa ngomong duluan Kita udah pasti berbicara terlebih dahulu Ketika masuk SD Baru belajar Ada pelajaran Bahasa Indonesia Oh, ada subjek Ada predikat Ada objek Ibu, pergi ke pasar Ini, ibu, budi Gitu-gitu kan ya Itu pas SD tuh Terus malah pas ujian kita Ada yang dapet 5 Bahasa Indonesia Anjis, ujian Bahasa Indonesia gue 5 oi Sialan Misalkan gue dapet 5 Anjis, gue dapet 4 nih Ada yang salah Dan gitu-gitu ya Nomor berapa nih Salah nih Itu kita ngomong sama temen kita Ngomongnya Pakai apa? Pakai Bahasa Indonesia Nah, sekarang kita tarik mundur lagi Oke, nah ini seru nih Ini akan menjadi bridging Ke pembahasan intinya Ke konteksnya ya Yang akan kita bahas Tentang teori musik Tadi kan kita Ngomong tentang ini ya SPOK Ketika SD Itu kita Kasusnya kita udah bisa ngomong terlebih dahulu Sudah Fasi Berbahasa Indonesia Terlebih dahulu Nah, apabila kita tarik lagi ke belakang Kita belajar ngomong bagaimana Nggak mungkin tiba-tiba bisa ngomong Pasti ada sebabnya kan ya Kenapa kita bisa ngomong Kenapa kita bisa Fasi Berbicara atau berkomunikasi Nah, kita bisa Fasi berkomunikasi Karena Kita Jeming sama profesional Artian Jeming sama profesional adalah Yang sudah Fasi Berkomunikasi Dengan Bahasa Tertentu Ya, tergantung dimana kita lahir Nah, itu tuh ibaratnya Kita dari kecil Itu diajak Jeming Sama Pembicara profesional Sama orang tua kita Atau Kakek nenek kita Nah, ini tuh ada Hal yang cukup menarik Apabila kita Memperhatikan Atau kita mengamati Ketika kita belajar bahasa Karena pada dasarnya Musik kan itu adalah Bentuk komunikasi Non-verbal juga ya Gitu ya Ketika misalkan kita denger Chord minor Chord minor itu sedih Chord minor itu lebih happy Dan lain sebagainya itu Dan itu merupakan Salah satu bentuk Itu tadi Komunikasi non-verbal ya Nah, yang menariknya adalah disini Proses transfer ilmunya nih ya Perhatikan ya Kita gak pernah takut salah Dan orang tua kita Gak pernah memarahi kita Apabila kita Ngomong salah Jadi silahnya tuh Orang tua kita Gak over-correcting Apabila kita melakukan Kesalahan dalam pengucapan Misalkan anak gue Bilang selimut salah Bilang selimut tuh cimut Mama Cimut aku Cimut aku Secara spelling Secara pengucapan Itu salah Oke Tapi kagak dimarahin tuh Amma gue Amma bini gitu ya Eh Bukan cimut Selimut Kalau misalkan Tidak benar pengucapan Mama tidak ambil selimut Kamu harus bisa pengucapan Bisa benar dulu Baru mama ambil selimut Gak kayak begitu Malah gue sama bini Ikutan disalah-salah Ngomongnya Nih tetap nih Ini cimut kamu Ya ini cimut Biar anget Kita ikutan bilang cimut Nah jadi bukan masalah Outputnya sebetulnya Outputnya tuh Dia bilang cimut gitu ya Yang harusnya selimut Jadi cimut Itu kan outputnya Tapi Itu masalah inputnya Dia Effort dia untuk Mengucapkan itu Nah walaupun itu salah Secara teknis pengucapan Selimut jadi cimut Tapi bukan masalah itunya Sama misalkan kita Ngajarin gitar Ketaman kita yang baru belajar Ini main melodi sama begini nih Coba-coba bagaimana Bagaimana Misalkan dia Mencoba untuk mengikuti gitu ya Effortnya dia besar Temponya belum Tapi notnya Itu tuh Hampir tuh Itu kan kita happy tuh Karena dia Mencoba untuk Memainkan itu Bukan masalah-salahnya sebetulnya Tapi dia Mencobanya itu Sebetulnya yang bikin kita happy Kalau misalkan dibego-bego ini depan Wah udah dah Wah gimana sih lo Kok gak bisa-bisa sih Enggak bukan kayak gitu Over-correcting di depan Cekrek udah ketutup tuh Jadi Over-correcting terlalu dini Itu Terkadang bisa Menutup passion Sepertinya saya tidak Berbakat dalam hal ini Sepertinya bidang ini terlalu sulit Untuk saya Saya dibego-begoin terus Ama guru saya Kalau yang pernah nonton replay Wajis Dilempar simba Segala Mungkin over-correcting Untuk yang intermediate Kesana masih Masih masuk Masih masuk akal lah gitu ya Oh enggak ini salah nih Bukan gitu Kalau misalkan yang baru belajar Kita punya Anak Atau misalkan kita ngajar Anak SD gitu ya Udah di Keramas duluan depan ya Bukan gitu Begini Enggak bukan gitu Over-correcting terlalu dini Itu ibarat kayak tadi Misalkan saya tetap bilang cimut Itu langsung kita So Limut Tiap dia ngomong salah Gue langsung sikat gitu Wajis Udah dah Bisu udah Nah sekarang kita akan mulai Mengerucut ke topik Pembahasan kita di video kali ini Apakah Teori musik itu Penting Nah sekarang kita samakan Persepsi terlebih dahulu Bahwasannya Teori musik Atau knowledge Apapun itu Audio engineering Skill kita main gitar Gitu ya Salah satunya teori musik Itu adalah Tools Seperti layaknya bahasa Bahasa adalah Tools Atau alat bantu kita Untuk berkomunikasi Nah teori musik Itu adalah salah satu Tools kita Dalam Proses Berkesenian Sekarang kita coba tarik Analoginya ke Dongkrak mobil Jauh banget ya Dari ini ke Dongkrak apa-apa Dongkrak mobil Kita yang bawa mobil nih ya Ada dongkrak Di mobil kita Ya Itu penting apa Nggak penting Oh itu penting banget Dalam setahun kita Megang dongkrak mobil itu Berapa kali Paling setahun Paling cuman sekali Apabila Ya Apabila Ada Masalah Apabila Ada kendala Si dongkrak tersebut Menjadi sangat-sangat penting Apabila Ban Mobil kita Bocor Malem-malem Di Cipu Larang Kagak ada siapa-siapa gitu Jam 12 malem Lagi jalan Mancis Ban bocor nih Minggir nih ya Set Begitu buka bagasi Mancis dongkrak Nggak ada Nah ketika terjadi problem Si dongkrak itu Yang kita nggak pernah pegang-pegang Katakanlah setahun berapa kali gitu ya Paling megangnya gitu Itu menjadi hal yang terpenting di dunia Waduh deh Tangko si Inggris itu jadi Jadi hal terpenting di dunia Pada saat itu Pada saat terjadinya Problem Atau terjadinya Masalah Nah ini gue kasih contoh kisah nyata Bahwasannya Dongkrak itu Penting Pada saatnya Gitu Waktu itu Tahun berapa ya Jakarta Blues Festival Entah sekitar 2015 Atau 2016 Waktu itu bintang tamunya Ada salah satu gitaris Afro-American Namanya Malina Moy Dia datang ke Indonesia Jadi dia cuma membawa badan doang Sama lakinya Berdua Berangkat Dia request Ada sesin player Yang mengiringi dia Pada saat acara Dan itu ada Latihan terlebih dahulu Dan itu terjadi miskom Terjadi miskom Untuk Mapanitia Dia mintanya ada Drum Keyboard Bass Sama gitar Oh dan backing vocal Sorry Dan backing vocal 2 Kalau nggak salah ya Nah ini kebetulan Gue latihan Itu sebelum Malina Moy Di studio yang sama Di daerah Radio Dalem Entah namanya apa Dan sesin playernya Malina Moy Itu kebetulan juga Adalah sesin player Yang ngebantu gue juga Ketika perform di acara tersebut Oke Jadi Waktu itu drumernya Ryan Ryan Resunito Bassnya Bonar Abraham Pemain keyboardnya Pemain hemennya Om Hari Anggoman Geng baku cakar lah ya Intinya sesin playernya sama Begitu Gue udah beres latihan ya Sama Ryan Sama Bonar Sama Om Hari Terus Malina Moy kan Geliran latihan Terus gue udah beres Beresin kita Udah siap-siap balik Intinya gitu ya Terus Ryan Sama Bonar bilang Waktu itu Gue kagak cabut Abis ini ada latihan juga Sama Malina Moy Ngebantuin Sessionin Pas di acara ntar Gitu kan ya Wadah kalau gitu Gue balik duluan ya Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba Malina Moy Gin Ini bisa gak bantuin Ini nih Malina Manggung Wancis Adanya gue disitu gitu ya Dan itu jam latihannya Berangkat Lagunya apa Wancis gue Dan itu acaranya Eventnya Hamin Satu Mampus Nah pas latihan Udah alam gaib itu Wanya ini mau kemana Ini lagu ini Kagak tau ya Untung masih ada Waktu semalam Nah semalam Itu pilihannya Antara gue ngulik Atau gue tulis Oke Ujung-ujungnya mas Steng-steng Diulik iya Ditulis juga iya Bagian lagunya gitu ya Tapi gak nulis Gak nulis not balok Kecambah Apa toge Gitu-gitu Minimal bagian lagunya Si rambu-rambu Dasarnya kurang lebih ya Terus sama break-break Itu kan ya Banyak jebakan tuh Misalkan kodanya Waduh Sampai waktu itu Minjem iPod Zaman iPod tuh iPodnya si Tameng Gak ada gue inget tuh Memang minjem iPod Minjem iPod asli ini Buat taro di Standbook Jadi pas disela-sela Dia ngomong tuh Gue dengerin nih temanya nih Wajis Intronya gue yang ngambil lagi nih Wajis gimana temanya Gue dengerin dulu Oh begini Siap Minimal-minimal Minimal basic teori Buat rambu-rambu Bagian lagu aja gitu Ya dongkrak yang akan Sangat menyelamatkan Untuk kasus-kasus Seperti itu Terus pernah kejadian lagi Waktu itu Ceritanya Ngebantuin Ngesessionin Penyanyi Soul R&B Namanya Agis Kania Ada acara di Motion Blue Salah satu franchise Jazz Club Tersohor di dunia Katakanlah ya Dia tuh kayak modelan Blue Note gitu-gitu Dan Motion Blue Dia buka di Jakarta Waktu itu Main sama Agis Dua hari Seharinya Kurang lebih Dua atau tiga set Jadi Repertornya banyak Dan temanya Antara hari satu Dan hari yang kedua Itu beda Pokoknya nyiapin tuh Sekitar 40 lagu Terus latihan cuma dua kali Kalau gue gak salah inget gitu Latihan dua kali Bayangan gue kan Ini standar Jazz kayaknya Maya lagu-lagunya Ternyata Ini pas udah disodorin Lagunya Esperanza Spalding Segala rupa Wajis nih Gimana nih ya Nah itu kalau diulik Dengan repertoire sebanyak itu Yang lagu-lagunya bisa dikatakan Tidak terlalu standar Lagu-lagu Wah udah deh Yang antik-antik gitu ya Waduh Kagak main sama anak asli man Wajis udah ngulik gitu ya Akhirnya gue putuskan Ah ini tulis aja deh Tulis udah deh Tulis tulis Rambu-rambu dasar gitu ya Rambu-rambu dasar tulis Untuk menghemat Waktu Asli kalau diulik semuanya gitu ya Di luar kepala semua Sekian puluh lagu itu tadi Wajis Asli itu tadi Tipes Kagak main sama anak Dan lain sebagainya Dan itu tuh Dongkrak itu Akan sangat-sangat berguna Untuk Mempersingkat Atau menghemat Waktu kita Nah terus ada satu cerita lagi Yaitu Budapest Orkestra Apa Gitu ya Jadi ada Yang ngasih gue kerjaan Ngisi-ngisi gitar nih ya Itu sering pake Orkestra Dari luar negeri Wajis ini Budapest Katanya gitu ya Nah ini harganya murah nih Pake ini Karena Proses take-nya Itu disela-sela Waktu istirahat Atau waktu pulang gitu ya Sebelum pulang Jadi dipakenya tuh Disela-sela Session intinya Misalkan katakan lah Lagi ngisi Film apa Warner Bros tuh ya Untuk orkestranya Itu misalkan Dari pagi sampai jam 12 Nah jam 12 tuh kan Sampai jam 1 Itu break tuh Nah yang tadinya Breaknya sejam Itu tuh jadi setengah jam Yang setengah jamnya itu Dia nyambi Pada nyambi itu Engineer sama playernya Nyambi Itu yang tadinya Waktu istirahat Katakanlah satu jam Itu cuman setengah jam Yang setengah jamnya dipake buat Nyambi ngisi lagu orang Karena Terus konsol DAW dan lain sebagainya Udah keset tuh ya Jadi udah tinggal main Nah jadi pas waktu istirahat Mereka-mereka gak langsung Keluar istirahat Tapi ngeluarin kertas Sambilan Oke sebelum istirahatnya Sudah sambilan nih Mayan setengah jam bisa Cek Oke Baca Ngakok-ngakok Cek baru istirahat Nah nyambinya tuh Kalau gak salah Di waktu istirahat Dan di waktu sebelum pulang Kalau gak salah ya Misalkan kelar Jam 7 malam Nah gak langsung pada pulang jam 7 Ada nyambi apa lagi nih Mayan setengah jam nih ya Nah akhirnya penasaran tuh Sama harganya kira-kira nyambi Kalau misalkan nyambi-nyambi kayak begitu Bayarnya berapa ke mereka Oh ini murah gin Seribu sekian Wancis banget juga nyambinya Apalagi kebayang sesien intinya Bayarnya berapa tuh Itu On the spot di tempat Kagak ngulik dulu tuh Maksudnya ketika Udah bisa baca Kecambah tuh ya Baca toge tuh Udah aja keluarin toge Ngakok-ngakok Istirahat Napa sebelum pulang Nyambi lagi Toge yang baru Ngakok-ngakok Pulang Bayang kalau mereka-mereka Kagak bisa baca Kudu ngulik dulu Tiap malem Asli Tipes man Itu udah emang Kalau misalkan Orkestraan mah Udah wajib Kudu bisa baca Bidang musik kan Macem-macem gitu ya Ada yang Sesien orkestra Ada yang sesien player Lagu-lagu pop Producer Mixing engineer Player Kita bawain karya kita sendiri Dan lain sebagainya Nah di musik itu ada banyak Rana Spesialisasinya Kita mau kemana Kurang lebih ya Nah pesen gue adalah Temukan dan lengkapi Skill set anda Untuk mendukung dan mensupport Spesialisasi Yang anda ambil Atau yang anda kerjakan Oke Misalkan Kita band karya Berarti Kita dalam otak nih ya Skill set apakah Yang saya butuhkan Misalkan yang pertama Misalkan song writing skill Musisi karyamu Udah kudu Kudu aja bikin lagu Oke Yang kedua Mungkin performing Atau misalkan ya performing tuh Permainan kita Atau skill nyanyi kita Dan lain sebagainya Nah skill set yang ketiga Tadi yang pertama Song writing Yang kedua adalah Performing ya Dan yang ketiga mungkin Audio engineering skill Untuk lebih bisa mempercepat Pengambilan keputusan Saat kita Nyari sound Saat kita produksi Baik itu di dapur rekam Ataupun di panggung Mungkin itu akan sangat ngebantu Ketika pas proses produksi Misalkan contoh Ini kayaknya senarnya gak cocok yang round Kayaknya flat wound aja Senar bassnya gitu Karena ini lebih Duduk manis Di mix Atau duduk manis di lagunya Nah lagu berikutnya Ada slap-slap-an ya Itu pake yang round woundnya Gitu-gitulah Pemilihan Kita bebenah dari source gitu ya Itu bebenah dari source Karena setiap instrument Atau setiap material Yang dia Terbuat dari apa gitu ya Dia punya Tone bawaan lahir Coba aja nih Misalkan Nistrat nih ya Misalkan pickup bridge nya Kita pengen rubah jadi Gimana caranya jadi suara tele Itu gak bisa Oke Karena suara tele Suara bridge tele Itu punya Tone bawaan lahir Karena pickup tele Di bawahnya dipasangin logam Itu mau dikejar sama Filter Bagaimana Bagaimana Gak akan kekejar Karena itu adalah Bawaan lahir Nah itu mau di EQ sama EQ Apapun Itu tidak akan bisa Memunculkan tekstur itu Itu lebih tepatnya tekstur ya Tekstur si steely Sounding pickup Si telecaster Nah itu kan tekstur bawaan lahir Kayak misalkan opto compressor Atau fat compressor Ada bunyi bawaan lahirnya tuh Nah kalau overdrivenya Yang kita bahas di video Beberapa minggu lalu tuh ya Itu ada germanium clipping dioda Ada Silikon clipping dioda Dan lain sebagainya Itu punya bawaan lahir masing-masing Pokoknya apapun material Yang terkandung di analog hardware Mau pickup Mau jenis compressor Mau clipping dioda overdrive Atau senar Kayak tadi kita bahas senar tuh ya Round wound Sama flat wound Nah itu dari situ tuh Itu punya tekstur bawaan lahirnya Ingat ya Yang tidak bisa kita rubah-rubah Di proses post production Secara tekstur ya Secara frekuensi bisa Tapi secara tekstur Itu mereka-mereka Udah punya warna bawaan lahir Atau misalkan kita yang terpanggil Menjadi session player Misalkan skill set apa Yang harus kita punya Yang pertama Alangkah lebih baiknya kita bisa baca Minimal teori basic lah gitu ya Agar kita bisa Membuat rambu-rambu Agar otak kita Tidak terbebani Karena session player kan Misalkan main nama siapa Main nama siapa Lagunya beda-beda Akan banyak sekali Repertor Atau lagu-lagu Yang harus kita pelajari Dan kita bisa baca Minimal kita Minimal teori basic Itu akan menjadi Dongkrak yang Sangat bermanfaat Dan menghemat waktu Anda Saudara-saudara Misalkan skill set yang kedua apa Ketiga apa Yang harus kita lengkapi gitu ya Itu kita pelajari Dan perdalam Lebih Lanjut lagi Kurang lebih Atau misalkan Anda yang terpanggil Ingin menjadi songwriter Vocal director Music director Atau apalagi Missing engineer Producer Mastering engineer Dan lain sebagainya Silahkan lengkapi Skill set Anda Masing-masing Kurang lebih Pesan gue adalah itu ya Maun misalkan band gue Niki Blatnya The Ramones Ramones gitu ya Itu gue wajib bisa Baca toge Baca kecamba gak? Band pangerok Masih buka kecamba Oke Aku berikutnya Ntar Joy Ramones Bangkit dari kubu Ntar Wajah ke penonton Eye contact Suku Keluhurkan Kemonitorken Perung gitu Macet toge Mana era Aku selalu ngacut Brai Oke sekian video kali ini Jangan lupa cek Seri-seri yang gue bikin Siapa tau bisa melengkapi Skill set yang Anda butuhkan Info lengkapnya udah Langsung merapat ke website aja GindaBesari.com Udah gitu ya Jadi sekian Mudah-mudahan ada menfaatnya Dan sampai ketemu lagi di video berikut Ciao A Telecaster Is one of the most Versatile guitars That have ever been made It's a very special Instrument That I don't think There's any guitars In the world Lend itself To such versatility That you can bring To any gig's situation Desmond Custom Mods 4-Sound Telecaster Will make your Tele More dynamic And versatile Than ever before In the world Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!